Pemirsa Presiden Amerika Surikat Donald Trump memberikan waktu agar TikTok dijual kepada Microsoft dalam 45 hari ke depan. Kabar diperkuat keterangan raksasa teknologi yang bermarkas di Redmond, Washington tersebut bahwa mereka telah berkoordinasi dengan sang Presiden. Presiden AS Donald Trump telah setuju untuk memberikan waktu 45 hari kepada ByteDance untuk menegosiasikan penjualan aplikasi video pendek yang populer TikTok ke Microsoft Corp. Pejabat Amerika Serikat mengatakan TikTok di bawah hinduknya di Cina menimbulkan risiko nasional karena menangani data pribadi. Pada hari Jumat 31 Juli, Trump mengatakan ia berencana untuk melarang TikTok di Amerika Serikat setelah menolak gagasan penjualan ke Microsoft. Tetapi setelah diskusi antara Trump dan CEO Microsoft Satya Nadella, perusahaan yang berbasis di Redmond, Washington itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka akan melanjutkan negosiasi untuk memperoleh TikTok dari ByteDance. Negosiasi tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan pada 15 September. Belum jelas apa yang mengubah pikiran Trump, namun diduga larangan terhadap TikTok akan mengalianiasi banyak pengguna mudanya menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November dan kemungkinan akan memicu gelombang tantangan hukum. Beberapa anggota Parlemen Republik terkemuka mengeluarkan pernyataan dalam dua hari terakhir mendesak Trump untuk mendukung penjualan TikTok ke Microsoft. Negosiasi antara ByteDance dan Microsoft akan diawasi oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, CFIUS, panel pemerintah AS yang memiliki hak untuk memblokir perjanjian apapun. Meski demikian, Microsoft dalam pernyataannya mengingatkan bahwa tidak ada kepastian kesepakatan akan tercapai. Dari Washington Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.